Intro Satres Krim Polres Pematang Siantar berhasil mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan dan 9 kasus perjudian jenis togel di wilayah hukum kota Pematang Siantar. Dari hasil pengungkapan kasus ini, 3 orang pelaku pencurian dan 10 pelaku perjudian jenis togel berhasil diamankan dan digelandang petugas. Kapolres Pematang Siantar AKBP Budi Pardamean Saragi menjelaskan pada kasus pencurian, ketiga pelaku melakukan aksinya pada sebuah toko roti. Ketikanya berhasil membobol, berangkas dan menggasak uang tunai sebesar 53 juta rupiah. Sedangkan pada kasus perjudian jenis togel, petugas berhasil menyita barang bukti berupa uang senilai jutaan rupiah. Yang merupakan hati yang sebab akan mulai, kita sudah melakukan pengungkapan sampai sejauh ini dari nantar 3 sampai hari ini ada sekitar 9 kasus, 9 MP dengan 10 tersangka. Jadi ini semuanya kita akan tindak lanjuti sampai kepada bandarnya dari mulai penulis togel, baik togel maupun yang Hongkong ya. Hongkong itu nanti akan terus kita perangi, kita tindak lanjuti berkaitan dengan tindak-tindaknya perjudian togel ini. Jadi kita berhasil komit akan melaksanakan apa yang menjadi atensi daripada pimpinan untuk membersihkan togel di kota siantar. Dari Sumatera Utara, Joe Ambarita, Triberata TV, Salam Triberata.